Halo, selamat siang video sering golfer. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Dedis Golfer. Hari ini Dedis Golfer ada di Pangkalan Jati Golf Club dan kita akan ikut meramaikan Ngabubu Swing. Nah, acara yang diselenggarakan oleh beberapa komunitas di Jakarta untuk berbagi rezeki kepada anak-anak yatim piatu. Ya, gimana kesurannya? Yuk ikutin videonya. Terima kasih telah menonton! Nah, golfer ini tempat pairingnya. Jadi, habis registrasi semua pemain harus susun pairing lagi di sini. Jadi, di taruh di hall berapa, mainnya bersama siapa. Oke, sekarang kita lanjut. Guys, nah ini backdropnya. Ini yang akan nanti jadi panggungnya di acara Ngabubu Swing hari ini di Pangkalan Jati. Nah, di sini yang biasanya adanya di bawah kita ada di ballroomnya atau ada di ruangan tersendiri. Nah, di sini disusun meja-meja seperti ini ya. Yuk, lihat ya. Nah, ini meja-meja seperti ini nih guys. Jadi, semua tertata rapi. Nanti ada adik-adik dari salah satu yayasan di Jakarta yang juga akan ikut meramaikan acara di sini. Ya, kita lanjut yuk. Lihat-lihat lagi. Guys, nah ini kita ketemu dari salah satu panitia, si Git dari Golf Gear. Bro, apa kabar? Halo, Bro Haji. Yang tadi habis muter-muter ngeliat ngecek lapangan ya, T-Marker, apa segala macem. Sekarang kita mau tanya-tanya. Ya. Git, ini sambil jalan dikit-dikit ngeliat ikan koi ya kan? Betul. Ikan koi juga lapar tuh kayak puasa. Git, jadi format pertandingannya ini gimana sih? Ya, jadi kita baseball sistemnya. Baseball, scramble gitu ya? Ya, baseball team. Satu timnya dua orang. Scramble, satu mukul, dua-duanya mukul, pilih bola terbaik, dipukul lagi sampai hold out. Sampai hold out. Betul. Nah, disusun nanti ada dari yang par, birdie, dan eagle, ada sumbangan dari dalam situ ya? Betul. Nanti yang mendapatkan prestasi par, birdie, atau eagle, ada nilai tertentu yang akan disumbangkan kepada anak-anak. Kiatin Piatu. Oke. Terus jumlah peserta sejauh ini udah berapa gitu? Jumlah peserta sampai saat ini terakhir tadi, sampai dengan 81 pemain. Wah, banyak juga. Ladies-nya juga banyak. Kebetulan kita juga sangat-sangat berterima kasih sekali dengan Ladies Golover. Ada sekitar 7 flight ladies. Wah, banyak juga. 7 kali 4. Sekitar 28. 28 orang ya? Iya. Wah, pencapaian juga nih ladies. Karena agak susah diajak-ajak yang kayak gini kan? Betul. Biasanya ini bagus semangat. Bukan juga dengan semangat kita mau charity, mau menyumbangkan di momen yang di bulan Ramadan yang suci ini. Maka dari itu, banyak juga kita mengetuk hati para golfer. Asik. Untuk ikut menyumbang di acara kita. Ah, iya loh. Sudah kayak politik. Sudah kayak politik sih belum, kan? Iya, iya. Iya, iya. Kayak mau masuk politik ya, guys. Kita lanjut lagi. Lihat-lihat ya. Let's go. Thank you, Kit. Yoi. Nah, golfer sekarang kita ada di hall satunya di think area di tee box biru pangalanjati lagi sama Douglas Kertapati. Golfer Ribet, penggagas dari Ngabubu Swing, dan juga Ketua Panitia hari ini. Kita mau tanya-tanya, apa kabar, bro? Sehat, Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Quasa? Quasa, Alhamdulillah. Insya Allah. Masih bertahan. Cuman di sini agak panas ya, gitu. Enggak, ini kok pecilu nih, tebal. Oke, oke. Oke, kayak orang Eropa Timur, guys. Ugraina, kan? Ugraina, benar-benar. Gimana-gimana, bro? Bro, jadi... Eh, makasih sebelumnya ya. Oh, thank you. Makasih sebelumnya sudah berkenan. Apa namanya, mau berbagi sama anak-anak yatim. Terima kasih ya, Om Majis. Jadi, ide awalnya gimana sih nih? Ngabubu Swing ini nih? Oke. Ide awalnya tuh lahir dari sebenarnya satu tahun yang lalu, Om Majis. Bulan puasa juga. Bulan puasa juga, gitu. Cuman terbentur COVID kala itu. Iya, jadi gak bisa kumpul-kumpul. Yes, nah akhirnya kita sudah bertekad nih. Istilahnya nawaitunya lah, gitu. Pokoknya tahun ini nih kita mau berbagi, gitu. Nah, cuman kita coba tanya nih sama keluarga dan komunitas-komunitas golf. Guys, kalau misalnya kita bikin charity, mau nggak? Oke, mau-mau. Tapi konsepnya harus beda dong, Om Douglas. Oke, akhirnya kita... Gimana kalau misalnya kita bikin namanya Ngabubu Swing, golf. Apa yang kita mainin, itu yang kita sumbangin. Iya. Gitu, jadi the more you play, the more you pay in a positive way, gitu. Oke, oke. Nah, terus untuk acara hari ini sendiri, gitu. Ini akan ada apa aja sih hari ini? Jadi ya, main. Tadi si Sigit udah bilang, kita akan main baseball. Iya. Jadi scramble berdua bola terbaik yang dipakai. Skor terbaik yang dipakai. Betul. Setelah itu ada apa lagi, gitu? Ada buka bersama, Kak? Terus nanti ada teman-teman anak-anak yatim, adik-adik kita juga datang, Kak? Iya, gitu. Iya, yang pasti golf, iya, bener. Terus kedua ada fun parting buat anak-anak yatim. Jadi dengan tujuan anak-anak yatim bisa merasakan juga rasanya main golf itu gini. Iya. Total kita undang itu sebenarnya ada lima. Lima ribu orang? Lima juta. Ada lima yayasan, ya. Bukan hanya di Pulau Jawa aja sih sebenarnya. Oh, gitu. Itu memang adik-adik kita bareng-bareng, gitu. Terus, tapi yang bukan berkenan ya, yang bisa hadir, gitu. Karena satu dan lain hal itu hanya dua. Nanti akan ada. Mungkin karena jangkauannya lebih dekat. Iya. Dan banyak juga yang ngundang buat mereka buka puasa banyak juga, kan. Oh, gitu. Iya. Jadwal padat, Kak? Padat, kalah. Om Ajis kalah. Deniz Gomer kalah. Gitu bukanya. Buka gitu, Kak. Nah, jadi nanti insya Allah yang akan datang minimal 30. 30 anak yatim, gitu ya. Dari dua pati. Nanti mereka akan pating. Akan diajarin pating. Di situ juga akan ada, itu ya, jaring untuk mukul-mukul, kan. Bener. Diajarin nanti ya. Om Alid, dari main golf view, ada dari teman-teman dari Leonian juga akan ini. Akan bantu. Akan bantu, gitu. Alhamdulillahnya saya di sini sih, komunitas seperti Apre Hore, Berdy Hunter, Cah Golub, Hijab Golfer, Terus Polar, terus apalagi ya, Newbie, gitu ya. Ya, Alhamdulillahnya mereka sangat antusias, gitu. Dan apalagi, saya sangat berterima kasih secara pribadi, gitu ya. Dan dari golf family juga kepada Mas Aziz, dari Jadis Golfer, yang selalu, bukan hanya menjadi penggagas, tapi juga pendukung. Guys, gitu, apa namanya, mau minta saran dan dukungan, he's the guy. Terus sama Alid juga main golf view, gitu ya. Alhamdulillah, gitu ya, nakita. Karena tujuannya adalah pure semata-mata untuk donasi. Siap. Nah, Alhamdulillahnya golf partner retail brand ini, kayak Golf House, Leonian, Topgolf, Green Club, mereka juga antusias. Oke, untuk berbagi juga. Untuk berbagi juga, gitu, konteksnya, gitu, disini. Terus, Alhamdulillah juga ada beberapa perusahaan, salah satunya ada NSGlow, ada ANB, segala macem. Berbagai jenis dukungan yang mereka lakukan. Yang menariknya, beda konsepnya, mungkin, di Indonesia ya kali ya. Siapapun yang main, baseball, mereka par, mereka berdonasi buat anak-anak. Mereka berbi, mereka berdonasi buat anak-anak. Ya. Alhamdulillahnya, surprisingly, ternyata sponsor utama kita, NSGlow ini, yang akan membayarkan. Oh, gitu. Jadi open bill. Oh, I see. Jadi kita main sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Nanti uang dari sponsor akan membayarkan itu ke donasi anak-anak. Yes. Oh, kelas banget. Ada perusahaan satu lagi. Ini kalau di luar negeri itu kayak skin game. Yes. Biasanya sih begitu, ya. Charity game. Makanya benar-benar ini pertama di Indonesia. Di Indonesia memang pertama nih, bos. Mendorong. Amerika udah banyak. Mendorong ya, mendorong. Ini gue memberi ini. Mendorong banyak pihak untuk mau berapa ya, thinking more creatively untuk bisa fun, tapi juga beramal. Betul. Wah, ini hebat banget. Hebat banget, guys. Jadi memang ini dibuat sedemikian rupa supaya semuanya nyaman. Pemainnya nyaman. Lapangannya happy. Sponsornya happy. Panitia happy. Dan anak-anak yang kita undang juga merasakan kesenangan yang apa kita rasakan. Dan kepedulian kita ya. Dan kepedulian kita. Kesenangan apa yang kita rasakan di lapangan golf ini. Ya. Kira-kira. Eh, Om Aziz. Yes. Wait. Tapi harapan kita, dan saya yakin Om Aziz juga setuju, Charity ini bukan hanya di bulan Ramadan aja. Harusnya. Harusnya, iya. Tapi ini kita awalnya. Kebetulan momentumnya di sini. Kebetulan momentumnya di sini. Ya harapan kita akan banyak seperti ini. Setuju. Karena ya kita tahulah dalam kondisi yang dari pandemi ini baru mau balik ke endemi ini, pasti banyak yang terdampak kan. Betul. Setuju. Mudah-mudahan gitu ya. Memang acara ini tidak bisa meng-cover semua, Mas Aziz. Tapi kalau bukan kita, siapa lagi yang start? Iya. Kita harus. Jadi dream big, start small, do it now. Yes. Oke guys, kita lanjut lagi lihat-lihat di Ngabubu Swing, Pangkalan Jati, bersama Daddy's Golfer. Yuk, kita jalan. Thank you, brother. Yuk. Pesan-pesannya di acara Ngabubu Swing. Ngabay MS Glow. Tentunya seru banget ya. Ini acara yang unik ya. Apalagi dibalut dengan konsep charity. Jadi kita main sebagus-bagusnya, kita mencari par dan berdi. Yes. Nanti kalau par dapat 50, kalau berdi dapat 100, dan kelipatan selanjutnya, kita akan kita sumbangkan ke... Gue mau menyampaikan bahwa event seperti ini, itu adalah event yang harus ada setiap bulannya. Karena menurut gue, selain kita bisa mengaplikasikan hobi kita, kita bisa charity. Sekarang gue udah ada di Ngabubu Swing, di Pangkalan Jati. Ketemu sama teman-teman banyak banget dari lintas komunitas. Karena seru banget event ini. Main golf, main bareng, karena konsepnya scramble atau baseball. Bisa main sama teman, adu-aduan. Tapi yang paling penting, kita bisa bersedekah juga di acara ini karena menyambut bulan Ramadan kan. Jadinya, teman-teman kayaknya udah ready banget. Kita juga nanti, gue gak main, gue bakal sharing sama teman-teman anak-anak yatim. Jam 4 sore nanti akan ada coaching klinik. latihan-latihan pating gitu deh. Jadi teman-teman pada main, gue bakal jaga kandang untuk nemenin anak-anak yatim latihan gue. Kalau bola asalnya dinam, naruh bola-bobanya harus dinam. Enggak, kan gak boleh. Sama, paham kan harus paham juga. Tapi enaknya bakar kadang-kadang ada yang mencetik. Nah, kita bola-bobanya boleh enggak. Menang, boleh taruh 1-1 per video. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan, silahkan. Silahkan, silahkan. Ikhlas ya? Ikhlas ya? Ikhlas ya? Gue yang muter, gue yang ini, kan? Eh, Kiblex, kalau kata gariin dia. Hahaha 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 Oke Mantap Iri banget anjir Kan bes, bawah berat Emang lu bakal bagus om Hahaha 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 Ah panjang Aman Panjang Waduh dengar Pas gua ga videoin mobil-pobil bener Emang muncul di joget In the hole Hahaha Nah Bang Alit Wah Mane Ada tuh Aman kok Aman Wah tuh lawan tuh Asyik asyik Wih Wih IriN Di bikin draw Di Oke Tokapnya Ya Akap ya Yeah Takapnya Kata Wah Mah Nah kita sudah di hole tujuh parlima, mau second shot mau 2 on, kita 220 meter, kita tim jawir mau siap, tungguin ya, kita bakal eagle nih, hidup jawir tim jawir berdi aja, ada eagle ya, nice shot go, 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 go ayo, 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 ayo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!